Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing. Halo teman-teman Ideal, kembali lagi bersama saya Ishak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang luar biasa ya. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk kembali jalan-jalan ke perumah nirwana eksekutif. Kita pernah mereview beberapa waktu yang lalu, rumah yang sebelahnya kita akan lanjutkan rumah yang kedua. Apa sih yang menjadi keunggulan daripada rumah nirwana eksekutif ini? Yang pertama adalah berjara sangat dekat dengan merk. Dan yang kedua, lokasi daripada perumah nirwana eksekutif ini tidak jauh dari akses tol, sehingga memudahkan aktivitas sekalian. Dan yang ketiga yang tidak kalah kerennya adalah rumah ini meskipun dengan leper 6, tetapi didesain dengan bergaya minimalis modern, di dalamnya tampak laga dan juga terlihat elegan. Kita buktikan sebentar lagi ya, Sobat Yidyal. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru pertama kali menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Yo, Sobat Yidyal, tidak seberapa lagi kita akan lihat rumah yang satu ini. Let's go! Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Yidyal, selamat datang kembali di Nirwana Eksekutif. Kita mau melanjutkan untuk review rumah yang kedua. Kita pernah review yang sebelah kanan, hari ini kita mau review yang sebelah kiri. Jadi rumah ini fasadnya berbeda dan juga pagarnya. Yang sebelah kiri ini modelnya horizontal, yang sebelah kanan model vertikal. Jadi itu yang membedakan di tampak depan fasadnya. Jalan di depan rumahnya juga lebar, jadi nyaman banget kan? Pagarnya juga menggunakan pagar geser kanan dan kiri. Area pagarnya ini juga menggunakan permainan kayu seperti ini, motif kayu, dan juga ditambahkan jaring-jaring untuk menambah kesan tropis. Motif kayunya ini memberikan kesan yang lebih hangat. Di area karpotnya ini menggunakan finishing batu sikat dan juga keramik dan muat untuk dua mobil. Dinding bawah di finishing menggunakan batu alam. Dan rumah ini tampak cakep banget kan dengan menggunakan permainan lampunya seperti ini. Tampak lebih elegan. Juga ditambahkan tanaman-tanaman di bagian depan untuk memberikan sentuhan kesan yang tropis. Di sini juga ada tempat tandon air. Dan di sebelah kanan ini pompa airnya ditutup seperti ini, sobat ideal. Di ujung sebelah kanan ini adalah ruang untuk asisten rumah tangga. Di sini ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Dan juga di sini ada kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga memiliki ruangan yang terpisah dengan ruang utama. Yuk kita masuk ke dalam ya. Jadi rumah ini di bagian depannya ini tampak lega banget area karpotnya. Jadi serasa rumah ini lebarnya itu lebih dari lebar 6. Area terasnya juga menggunakan granitalnya motif seperti ini sehingga memberikan sentuhan yang industrial. Pintunya menggunakan solid wood sehingga membuatnya tampak lebih elegan. Kita masuk ke dalam. Di area depan ini bisa digunakan untuk ruang tamu. Ukurannya tidak terlalu besar tetapi cukup untuk menyambut tamu. Masuk ke dalam, ruangannya dibuat los tanpa sekat. Menggunakan permainan drop ceiling dengan hidden lamp yang tampak mewah banget seperti ini. Jadi terasa lega kan? Kalian bisa tempatkan di sebelah kanan ini untuk ruang keluarga dan di bagian dalam untuk ruang makan. Kita tengok ke sebelah kiri. Di sini terdapat area kamar mandi yang di lantai 1 yang berfungsi juga sekaligus untuk toilet tamu. Oke, area kitchen setnya di bagian sebelah kanan ada tempat untuk kulkas dan area kitchen setnya juga sudah dilengkapi dengan kompor 2 tungku dan di atasnya ada cooker hood. Sudah ada juga sink dan menggunakan permainan lampu serta ada kabinet bawah dan kabinet atas. Kabinet atasnya menggunakan pintu model kupu seperti ini sobat ideal. Cakep banget ya? Jadi permainan lampu ini memberikan kesan yang lebih mewah. Area belakang ini merupakan salah satu favorit di rumah ini karena di belakang ini ditambahkan taman memberikan sentuhan yang tropis. Dan yang menarik di ujung sebelah kanan itu ditambahkan waterfall. Jadi ini ada air mengalir seperti ini. Sehingga membuatnya tampak lebih cakep. Di bagian atasnya ini yang menarik sobat ideal. Jadi dibuat terbuka, semi terbuka tepatnya. Di sebelah kiri ada kaca temper, di sebelah kanan itu ada jaring-jaring. Sehingga ketika hujan masuk akan dipecah menjadi air-air yang kecil. Di bagian belakang ini juga bisa kalian tempatkan untuk tempat mesin cuci. Rumah ini hanya lebar 6, tetapi lega banget ya. Jadi penataan rumah yang tepat membuat rumah ini tetap terasa lega. Bahwa tangga ini bisa kalian tutup menggunakan interior. Supaya ada fungsi untuk penyimpanan. Anak tangganya menggunakan granital motif seperti ini dan dipadukan dengan railingnya. Yang minimalis seperti ini memberikan sentuhan yang lebih industrial. Gimana sobat ideal? Apakah rumah ini merupakan rumah impian sobat ideal? Jika iya, kalian bisa menjadikan rumah ini sebagai referensi. Di lokasi yang strategis rumah ini memiliki desain yang sangat cantik. Kita naik ke atas. Di lantai 2 rumah ini terdapat 3 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi di luar. Sebelum kita lanjut, kita tengok ke sebelah kiri. Di sini ada jendela yang memanjang ke atas sehingga menghasilkan pencaian yang bagus banget. Kita belok ke kanan. Di sini adalah kamar tidur yang pertama yang menggunakan jendela yang ekstra lebar dan juga ditambahkan permainan lampu bagian atas. Sehingga memberikan kesan yang lebih cantik. Jendelanya ini juga menggunakan jendela hidup sepenuhnya sehingga bisa dibuka full seperti ini. Sehingga ditambahkan tralis sebagai pengaman. Keren banget ya. Rumahnya nyaman. Di lokasi yang strategis pokoknya idaman banget sobat ideal. Kita lanjutkan lagi belok ke kanan. Ini adalah kamar tidur yang kedua dengan ukuran yang sama persis dengan kamar tidur sebelumnya. Yang juga menggunakan jendela lebar. Yang juga jendela hidup. Ditambahkan tralis sebagai pengaman seperti halnya kamar tidur yang sebelumnya. Pokoknya setiap detail sudah diperhatikan dengan baik untuk rumah ini. Tepat di depannya, di sebelah kanan ini adalah area kamar mandi luar. Kamar mandi luarnya ditambahkan kaca cermin yang lebar menggunakan shower dan yang menarik di bagian atas ini. Ada water heaternya dan juga ada skylight ini sobat ideal. Jadi ada cahaya bisa masuk ke dalam kamar mandi pada siang hari. Cakep banget desainnya. Ini adalah area kamar tidur utamanya. Lega banget. Menggunakan permainan drop ceiling dengan hidden lamp yang mewah banget seperti ini. Area kamar tidur utamanya ini menggunakan jendela yang ekstra lebar. Jadi kalian bisa lihat, cahayanya bisa masuk bagus banget ke dalam kamar tidur. Jendela mati pada bagian bawah dan jendela hidup pada bagian atas. Kalau kita lihat di bawah ini kita bisa melihat ke arah taman yang cakep banget. Dan di bagian atas ini kita bisa melihat secara detail. Ini adalah jaring-jaring dan ini adalah kaca temper. Jadi jaring-jaring itu fungsinya supaya ketika hujan, air akan dipeca menjadi air-air kecil. Pokoknya keren banget sobat ideal. Ada kesan tropis, minimalis, dan juga ada industrialnya. Di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang juga tidak kalah mewahnya. Pokoknya rumah yang dinirwana eksekutif ini idaman banget sobat ideal. Kalau kalian sedang mencari sebuah hunian yang nyaman, di lokasi yang strategis dengan harga yang terjangkau, rumah ini bisa kalian jadikan referensi. Secara keseluruhan, rumah ini sangat ideal untuk keluarga. Nice! Bagaimana sempat ideal dengan rumah yang baru kalian saksikan di dinirwana eksekutif ini? Apakah ini merupakan rumah yang sempat ideal? Jika iya, tulis di kolom komentar ya. Karena rumah ini meskipun dengan lebar hanya lebar 6, tetapi di desain bagus banget kan? Idaman banget pokoknya sempat ideal di lokasi yang strategis lagi. Jadi kalau kalian menyukai video yang baru kalian saksikan, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, Serta jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sepat ideal, jangan bertahap berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Semoga tidak berhenti dengan bermimpi, kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berarti. Sampai jumpa pada video review berikutnya. Stay positive and stay strong. See you! Sub indo by broth3rmax